Balik lagi di JuliD Jangan julid tata-tata yang valid Ada kabar menarik terkait Gak menarik ah ini kabarnya Menarik dong Menggoncang dunia perpolitikan tanah air Apa-apa ini 3 periode Bapak? Gak apa pikir sama siapa? Bentar bentar Tapi ini isunya bukan soal 3 periode Penundaan pemilu Artinya nambah jabatan dong Ya kalau misalkan ditundanya cuma 2 tahun Berarti kan cuma nambah jabatan bukan nambah periode 2 setengah periode Ya oke jadi ini ada kabar yang kurang sedap Ya soal Penundaan pemilu nih Yang berhembus di kalangan masyarakat Dan elit politik juga Banyak yang bersuara Bahwa meminta pemilu ditunda Tahun 2024 seperti Mohamed Iskandar Terus Erlangga Hartarto Lalu Zulkifli Hasan Ketua Patek Kumpan Oh jangan lupa Sebelumnya ada juga Menteri yang kayak gitu Siapa itu? Ayo tebak Aku suka dengan tebak-tebakan Lo inget gak sih? Kalau Menteri Bahlil Alhamdulillah Pernah bilang Kalau misalkan dunia usaha Kata-kata Pak Bahlil Dunia usaha tuh Pengen gitu Kalau misalkan pemilu ditunda gitu Bukan pengen tapi apa ya? Setuju Setuju Bukan itu kata Pak Erlangga Hartarto Waktu ketemu orang apa Para petani gitu Ya kayak begitu Ya kan semuanya tuh pada Apa ya? Enggak enggak Berlindung di balik masyarakat Yang itu Tapi kan di balik Di balik masyarakat Dan katanya Dan katanya Itu Gue Gimana ya? Maksudnya kalau misalkan Memang mau menundur pemilu Ya ver-veren aja bilangnya Gue gak mau apa Pemilu di tahun sekian Karena gue pengen Masa jabatan Pak Jokowi nambah Ver-veren aja Alasannya di balik itu apa gitu kan Misalnya Biar Pak Jokowi menyelesaikan Ibu kuatan negara Negara per dulu Misalnya Atau misalkan Kopidun Ya kan? Tapi gak mungkin kalau Kopidunah susah Atau banyak Misalkan pengen mengendalikan Ekonomi dulu Atau pengen apa Per-peren aja Atau kalau misalkan Emang ada kepentingan lain Di balik itu gak apa-apa Bilang aja Bilang Tapi gue tuh inget ya Kalau katanya Pak Rizal Ramli gitu Apa? Wah gue demen nih Si Apa? Pak Jokowi itu Sing Eling katanya Ini lagi Eling sekarang? Sing Eling katanya Karena Katanya Pak Rizal Ramli Dia itu tidak Sekuat Pak Harto Ataupun Bu Miga Ntar dulu deh Kalo Pak Jokowi Pengen 3 periode Siapa yang ada? Bukan 3 periode Dimas Jangan gitu Nanti semua orang netizen Penundaan Oke kita bilangnya Penundaan pemilu Yang banking ini siapa ini? Ya kan Tadi udah ada 3 parpol Yang itu Kan harus semuanya doang Ya memang harus semuanya Tapi kalo misalnya bisa di lobby Kanan kiri depan belakang Kan sabi aja gitu Nanti lewat apa? Lewat Amandemen Gitu kan? Hubungan Amandemen ya Dengan 3 periode juga Ya Elah Sama aja Tapi memang Termennya Pak Jokowi itu Cenderung ambigu ya Kalo menurut gue ya Karena dia bilang begini Siapapun boleh-boleh saja Mengusulkan wacana penundaan pemilu Dan perpanjangan masa jabatan presiden Menteri Atau partai politik Karena ini akan Karena ini kan demokrasi Bebas saja berpendapat Tetapi Kalo sudah Pada pelaksanaan Semuanya harus tunduk Dan taat pada konstitusi Gue gak setuju sama yang satu ini Wai Siapa saja Boleh Mengusulkan wacana penundaan pemilu Dia bilang gitu kan Untuk apa? Untuk demokrasi Gitu kan Berarti Siapapun boleh dong Mengusulkan untuk Menurunkan presiden Apakah nanti itu disebut makar? Kalo atas dasar demokrasi Ya kan? Atau engga Kita mengusulkan untuk Seseorang Dijahatin Ya kan gak boleh Ah Gue mengusulkan untuk Ngejahatin Dimas nih sama temen-temen gue Eh ayo dong Kita jahatin Dimas Tapi kan nama soal konstitusi coy Bukan nama soal kriminal Karena kalo jahatin orang kan gak kriminal Ya hukum kan Ya kan Semua kan diatur sama Hukum Ya udah Bener kan Cuman kalo gue memikirnya adalah Kalo kayak gini ya Buat apa reformasi Reformasi kan untuk Supaya Jabatan Presiden Tidak menlebih dari 2 periode Iya Kalo sampe Ada amandemen lagi Dirubah jadi 3 periode Nanti di amandemen lagi Jadi 4 periode Di amandemen lagi Jadi 5 periode Akhirnya samanya kembali ke Zaman Orba Orba gitu Orde baru Dan menurut gue ya Betul loh Di statement Pak Jokowi yang ini Terkesan Berlindung dibalik undang-undang gitu Bukan 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 Demokrasi Ya dibalik demokrasi Oh dibalik undang-undang Dibalik demokrasi Kayak terkesan Pak Jokowi ini Berlindung dibalik demokrasi Demokrasi memang Apa setelah reformasi itu Demokrasi makin bagus Gitu kan Kenapa harus Pak Jokowi Berlindung dibalik kata-kata demokrasi Sedangkan Kalo misalkan udah ditetapkan Yaudah ditetapkan aja Padahal KPU udah bekerja keras Betul Ya kan bawah asli udah Komisi 2 ya kalo ga salah ya Komisi 2 udah gitu Makanya kan keluar statement dari siapa nih Pak Mahfud MD Jadi Pak Mahfud MD tuh bilang Jadi Menteri Koordinator bilang Politik Hukum dan Keamanan Menko Pol Hukam Mahfud MD membeberkan sikapnya Sikap Pak Presiden Jokowi terkait Pemilu Presiden menyatakan setuju Pemukutan suara Pemilu 2004 Dilaksanaan tanggal 14 Februari 2004 Jadi kata Pak Mahfud MD Dia menegaskan ya Jadi menegaskan kalo Pak Jokowi tuh Ga mau andai penundang Pemilu Katanya Emang sekarang Pak Mahfud MD jadi jubilnya Pak Jokowi? Kenapa yang menegaskan itu Pak Mahfud MD Ya kan? Padahal kan ada mensnya snek Bener kan tadi Dia bilang juga tanggal 4 Februari 2024 Itulah yang kemudian disetujui DPR KPU dan pemerintah Melalui rapat kerja tanggal 24 Januari 2022 Betul Jadi kata Pak Mahfud MD Tanggal 24 Januari 2022 Sudah disetujui dan disepakati bahwa 14 Februari 2024 itu adalah Hari Valentine Hari Pemilihan Umum KPU Valentine juga ga sih? Iya Iya Tapi kan kita ga ngomongin Valentine Itu udah lewat nanti Oh iya Oh iya Iya oke oke Itu loh Terus dibilang juga Dengan demikian sekat presiden sudah jelas Tentang jadwal penyelenggara Momilu 2024 Tidak perlu didesak-desak lagi di luar itu Kata Pak Mahfud MD tuh Ya masalahnya Ya justru karena belum jelas Kan diperjelas Sudah diperjelas hari ini ya Sama channel Kenapa yang mau perjelas itu Pak Mahfud MD Bilang Pak Jokowi Ini kalo kata Henry Satrio Pak Jokowi sendiri yang harus mengumumkan Bahwa pemilu akan dilakukan Atau diselenggarikan pada 14 Februari 2024 Ya katanya Pak Henry Satrio ini Udah lah ulangin aja kata-katanya dari KPU gitu Biar semuanya jelas Betul clear gitu Tapi kan dulu kan sempat dia bilang Saya tidak ingin jadi presiden 2 periode Eh 3 periode Saya tegas Saya tata konstitusi karena dia Iya kalo Masalahnya kalo Kalo konstitusinya bisa diubah gimana Kan udah-udah dibuat ke manusia Nih terus juga nih Faldum Aldini bilang Soal pemilu yang katanya Mau ditunda Dia bilang Set pun Pak Presiden sudah diucapkan Berarti sudah dapat dipahami Tidak usah dihutang atik Terus dia bilang Saya kira kita berada dalam Sebuah konstruksi kenegaraan Jadi ini harus dilihat dengan perangka kenegaraan Jangan maunya presiden Inginnya begini Dan begitu dari elit-elit Kita digitu Terus Si Faldo juga bilang Jangan sampai ada yang bikin imajinasi Kaget sama imajinasinya Terus marah sama imajinasinya sendiri Kan aneh Jadi dia bilang Orang-orang yang Yang mengusuhkan 3 periode ini Itu berimajinasi Lah Pak Faldo gimana Bang Faldo? Kita masih belum tua Ya Bang Faldo gimana? Ya namanya pikiran kan Gak bisa dibendung Ketika kita mikir Kita kan bisa Katanya demokrasi Masa kita gak bisa ngomong? Tapi kalo wacangan 3 periode Atau penunda pemilu Itu bukan demokrasi Itu namanya Apa ya? Pangjanatan konstitusi Wih itu terlalu parah cuy Itu kata siapa ya? Akal-akalnya konstitusi Gitu Ji Ah gue demen nih Tapi kan maksud gue Makin serong nih kita Makin disorot Iya Tapi kan gini Bang Faldo itu juga harus tau dong Konteksnya Pak Jokowi menyebutkan hal itu gitu Betul Karena Pak Jokowi Masih Masih ada dalam tanda kutip Itu memperbolehkan Wacana ini tetap Digerus Iya kan? Atas dasar demokrasi Padahal demokrasi yang kita maksud itu kan Gak kayak gitu Tapi kalo misalkan Ji ya Ada beberapa masyarakat Ya kita anggap kan Negara kita kan banyak Yang menjemuk Ada beberapa masyarakat Masyarakat yang pengen Pak Jokowi Tetap Pemimpin Setelah 2024 Maksudnya Ya pokoknya Ada penunda pemilu Biar Pak Jokowi bisa menuntaskan IKN Dan hal-hal pembangunan-pembangunan yang tertunda Semenjak Selama pandemi Terus dibilang Kita setuju Lu gimana? Kalo masyarakat sendiri yang bilang Ya gue masyarakat juga Asal bukan masyarakat yang terorganisir oleh parpol ya Tapi masyarakat yang kesadarannya Memang membentuk masyarakat itu untuk mendukung gitu loh Kita kasih tau ke dia Apa? Kalo misalkan Ya Gue demu nih Biasanya punchline nya oke nih Kita kasih tau ke mereka Gitu kan Kalo misalkan konstitusi itu memperbolehkan Presiden itu cuma 2 periode Karena apa sih? Ya biar Ada pemimpin baru Yang kita harapkan Semoga pemimpin ini lebih baik Kan gitu Katanya ada yang bilang Katanya Pak Jokowi Ditunda Apa? Pemilu 2024 Supaya Pak Jokowi Bisa menuntaskan IKN Gitu katanya Iya Memang ada isu-isu yang kayak gitu Itu isu loh ya Iya Memang setuju gak kayak gitu? Sebenernya Ya memang Memang setuju Emangnya Kalo Setelah Pak Jokowi Presiden selanjutnya akan menghentikan IKN gitu kan gak mungkin Iya gak mungkin Udah keluar biaya kan Iya Peratusan triliun Ya tapi kan Mungkin Pak Jokowi pengen gitu Wah ini warisan saya kan gitu Tapi kan tetep aja Pak Jokowi bakal ditulis Memang inisiasi dong Betul Gak mungkin Lupain Pak Jokowi tenang aja Gak mungkin Kalo masyarakat pada pengen Pak Jokowi 3 periode Itu artinya Masyarakat masih percaya sama Pak Jokowi Betul kan? Betul Apalagi projo tuh Pasti percaya banget Nah kalo misalkan kayak gitu Kita balikin ke Pak Jokowinya Pak Jokowi mau atau engga Kalo dia gak mau Yaudah lah Ikutin harapan masyarakat dengan cara Yaudah Gini deh Saya Percaya sama satu sosok ini Dia bisa Melanjutkan kinerja saya Oke Kalo misalkan kalian percaya dengan saya Tolong percaya sama sosok ini gitu Oke Jadi secara langsung Pak Jokowi itu Memberikan dukungannya sama satu sosok Yang dia percaya banget Untuk bisa melanjutkan kinerjanya dia yang belum selesai Boleh Bisa jadi tuh Tapi kalo gue tetep Tidak setuju Para game people Coba kalian tulis di kolom komentar Setuju apa tidak Dengan wacana pendudahan Pilpres 2024 Di Indonesia Oke Jika setuju tulis di kolom komentar alasannya apa Jika tidak setuju juga tulis di kolom komentar alasannya apa Biar kita tahu tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pak Jokowi itu sebenarnya sebagaimana gitu kan Gue puas kok Puas Dari 100 gue menilai kepuasan gue 58% kepuasan gue Cuma 8% dong Cuma 8% dong Dari 100 lo 58% kan Ya udah Cuma Kalo misalkan di Bagi 2 Antara puas dan tidak puas Berarti kan 50-50 Kalo lu puas berarti 8% doang kan Iya Iya Lebihnya cuma 8% Ya yang penting kan puas Ya udah Tapi lu puas ga sih dengan kinerja Pak Jokowi? Aduh Belom banyak manggung Pak Jokowi katanya Ini anak muda banget gitu Iya lu ajak manggung di band lu Aduh Dia peta suka musik metal lho Pak Jokowi Tau Gue inget Gitarnya yang dari Metallica kemana ya Di KPK ya Ah Udah lah pokoknya Kita tuh mendukung Ya segala manuver gerakan pemerintah Untuk memperbaiki negara Oke Agar negara ini jadi lebih baik Kan kayak gitu Tapi kalo gua Gua tetep tidak mendukung Apapun bentuknya Dengan amandemen Tentang 3 periode Terus penundaan pilpres Gua sangat tidak mendukung itu Emang lu siapa? Masyarakat Emang masyarakat aku ya Pak Dari rakyat Oleh rakyat untuk rakyat Saya rakyat Saya salah satu pemimpin juga disini Saya bayar panjat dan saya taat Betul Tapi kan lu gak bisa dong Bilang Udah gak usah Emang lu siapa? Suara lu kan gak berapa? Terima kasih Bebas dong Gua sangat tidak mendukung itu Karena gua Harus ada Bibit baru Presiden baru Bertambah gitu Kayak Pak Ganjar Misalnya kan? Pokoknya Kesimpulannya gua menolak Dengan wacana Penundaan Pilpres 2024 Ya Tapi karena Sudah ditegaskan oleh Pak Mahfud MD Gua percaya bahwa Pak Jokowi taat konstitusi Bukan itu doang Apa? Yang bikin gua Lebih percaya lagi Bu Mega Mantap Sekali Mantap ya? Tidak Ingin Ada Penundaan Pemilu Iya lah Bu Mega Mantap Sekali Terus yang tiga orang nih yang ngomong Yang ngomong Penundaan Pemilu diapain nih? Yang dipilih? Zulkifli Hasan ya kagak jadi menteri Jangan pilih gitu anjir Ntar betul Oke Cukup sekian dan terima kasih Ya Jangan lupa untuk share video ini ke teman kalian Saudara kalian ke Pak Jokowi Pak Mahfud MD Ke Bang Valdomaldini Dan ke orang lain Semoga kalian terhibur Ini adalah buah pikiran Jadi jangan terlalu kewos Erne ini pikiran kita Kalau misalkan kalian tidak setuju Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah Pendapat kalian bagaimana Dan aspirasi kalian seperti apa Oke Dan jangan lupa untuk Download aplikasi Genpiko Di App Store dan di Play Store Ah betul Iya Dan jangan lupa untuk Baca bertanya Panji Kenapa harus berita lu Kan berita lu bagus-bagus Ji Sumpah Berita paling tuh bagus-bagus Beritanya Panji Beritanya Chelsea Itu bagus Semua Harus dibaca Chelsea Fenda Buka Chelsea Fenda Itu jurnalis terbaik dia Dia calon luar tahun perang Oke Jangan lupa Tetap sabar Tetap sadar Semoga koronan cepat ambiar Mantap Bye Bye Sub indo by broth3rmax